Misalnya aku juga kuliahnya, aku ambilnya desain, jadi gak kepake juga matematikanya. Desain kesinian, eh desain deka visual, desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Aduh maaf dia ini istilahnya apa? Tolong. Hai, balik lagi kita, aku Tidak Insomnia, Indra Jekiel, bibit sawi putih, Demon & Friends. Bibit sawi putih, kenapa gak bibit sawi hijau? Kecil, 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 kecil. Ini cewek-cewek kayak gini lagi hits banget gila, asli. Kosong ya. Banyak banget di sosial media, katanya cewek-cewek cakep tuh kosong. Enggak, aku gak kosong. Ya, mungkin berisi tapi gak banyak. Aku banyak talentanya, bisa gak kalian kayak gini? Itu gak talenta, itu gak talenta. Lihat, bisa satu mata, bisa satu mata, bisa gak? Gini, apa untungnya kita bisa gitu? Iya. Coba deh. Apakah lo kalau diterima kerja jadi di pemerintahan, kamu punya skill apa? Gitu, gitu. Hidungku bisa goyang-goyang. Mata yang pertama coba tadi, yang paling awal. Gini. Bukan yang dua-duanya. Gini. Lalu sih kalau bicara tapongan, kita A. Iya. Itu mah fakta, Bon. Kejauh ini, ini yang paling jauh. Tapi gimana carasanya, Ca? Akhirnya kamu, orang-orang yang bilang ini bocah kosong, ini cuma cantik doang, gitu-gitu. Pernah ada yang bilang gitu gak Ca? Banyak, aku sih bilang, aku bisa-nya cuma seginya doang. Kalau kamu cari banyak bisa-nya, ya ular kobra. Kalau kamu mau bisa, ya M150 bisa. Tapi bintang tamu kali ini beda, Pak. Tidak seperti cewek-cewek cantik kosong lainnya. Bukan lainnya, kita sebut namanya kayak Pior dan Ece. Iya. Dia cantik, pinter. UN matematikanya dari SDM, PSMA, nilai cepet. Wow. Waktu SMA paling tinggi nilai matematika dari satu sekolah. Kita lihat ini videonya. Wow. Ada apa gerangan sih kawan? Bawah santai aja Brody. Di dunia. Pintang aja. Dapet tiagam. IPK-nya juga ditunjukin sama dia. Bisa menggambar dan mewarnai. Yoi, betul. Bisa menggambar dan mewarnai. Waduh. Aduh, langsung aja invite pintang tamunya. Gabyan. Aduh. 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 Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Si Gabyan ini gigi banget. Coba berdiri. Oh lucu. Gabyan. Coba berdiri, coba berdiri, coba berdiri. Gemoy. Gabyan. Sori, sori, sori. Maaf. Duduk, duduk. Thank you. Kamu kalo putih atas putih bawah kayak cotton bud loh kamu. Gabyan ini dari SD sampe SMA nilai matematiknya UN-nya selalu seratus. Seratus? Gak pernah gak seratus? Gak. Tapi cuma di matematika aja. Di matematika aja? Bahasa Indonesia nol. Kimian nol. Gak lah dua. Aduh. Cuma matematika aja seratus. Karena emang seneng matematika atau gimana? Hmm. Emang lumayan suka. Soalnya kayak kalo matematika kayak logika gitu kan. Logika gimana? Kayak gak perlu belajar gitu. Hah? Susah. Maksudnya kayak gak perlu dihafalin gitu loh. Gak perlu dihafalin bagaimana? Gak perlu dihafalin bagaimana? Kayak cuma tau rungusnya sekali. Misalnya cuma hafal satu rumus. Tapi bisa kerjain banyak soal gitu. Hah? Beda-beda kan rungusnya? Aritmatika gitu-gitu kan beda. Rumus luas lingkaran sama segitiga aja beda? Iya. Aku aja lupa. Iya. Oh ya? Iya. Cici emang inget? Luas segitiga gimana ngitungnya? Luas segitiga alas kali tinggi bukan? Iya. Bagi dua. Bagi dua. Luas lingkaran? Dua kali pi. Kok dua kali pi? Iya bukan. Terus apa dong? Pi kali jari-jari kali jari-jari. Jari-jari. Gemoy. Jari-jari. Jari-jari. Jari-jari itu dari tengah ke atas atau ke samping. Tau. Tengah diameter. Aku gak sebodoh itu. Iya. Ngingetin doang. Tau tau. Ini rumus ini tau gak Gab? Rumus menghadapi hidup yang tenang. Ah belum sampe situ dia. Belum sampe situ dia. Belum sampe situ dia. Ini mau dites ya? Katanya ya? Mau dites matematika Gabby-an? Oh ya? Bisa gak Gab? Oke. Ini tesnya ya. Lima tambah tujuh. Tambah sepuluh. Tambah tiga. Tambah sebelas. Kurang lima. Kurang tujuh. Sama dengan? Dua empat. Dua empat. Dua empat. Wih keren. Bapak ngitung juga. Hitung. Berarti pintar juga Om Surya. Enggak. Gue matematika gue paling jelek mana? Iya pak. Cuma kalo lu tes. Psikotest tuh kan ada yang tambah 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 ke bawah gitu. Itu bapak lulus ya? Lulus. Aku juga gak lulus ya? Lu psikotest gak lulus? Enggak lulus. Memang modal tampeng. Enak boleh. Tenggo Alfa India. Iya. Baik. Oke lagi gap. Lima. Kali lima. Tambah dua. Kurang sembilan. Bagi tiga. Ih susah banget. Berarti bagi dua. Dua empat dong. Eh. Dua empat? Iya dua empat. Dua empat? Iya dua empat. Baginya duluan. Wih keren. Sembilan bagi tiga dua tujuh. Sembilan bagi tiga tiga. Bagaimana dua tujuh. Dulu nine kali tiga dua tujuh. Bagaimana tiga tiga. Dulu nine kali tiga tiga. Dulu dua. Bawa lol juh gue dibuat cari. Oke ini apa nih P ya? Kenapa P? Dua dua per tujuh. Dua dua per tujuh. Itu rumus tetap V. Ini kan empat apa? Empat belas. Dulu koma empat belas. Dulu koma empat belas? Dulu koma empat belas? Dulu koma empat belas. Dulu koma empat belas. Dua dua per tujuh. Mulai sekarang bocah kosong plus indera jegel. Hahaha. Matematika jangan tanyain aku, satu-satunya matematika yang ku hitung dalam hidupku adalah KPR rumah ya. Jawabannya kenapa itu? Itu ada filmnya, karena yang dua-dua per tujuh, karena yang dua empat per tujuh cuma kamu berat. Tai, Eca. Kenapa ya Eca ngomong Tai di channel lain yang di channel lain, gue bang pulang, lo ngajarin yang bang lo banget. Ya kan soalnya liat om kayak gitu. Jangan ikut-ikutin gue lu. Sekarang Eca dimana, bang jagain adenya bang, tuh kemana-mana nampak udelnya katanya gitu. Oh iya kaya, udah tutup. Banyak, tuh mana udelnya tujuh kan. Bisa cermah amat. Iya, iya. Bukan, lo Cie Gaby kan sekarang BA, terus tapi kan suka matematika. Jadi? Ya kenapa? Ya kenapa ya, jadi kenapa? Maksudnya kan BA gak banyak matematikanya. Maksudnya gak digunakan doang matematikanya. Iya sih, tapi kayaknya BA-BA lain kan juga ada kayak dari jurusan lain juga kan. Kayak misalnya aku juga kuliahnya, aku ambilnya desain. Jadi gak kepake juga matematikanya. Desain Dekavisual, Desain Komunikasi Visual. Desain Komunikasi Visual. Aduh maaf, dia ini istilahnya apa? Tolol. Dia revenge, dia revenge. Dia revenge, semuanya revenge. Oke tunggu deh, kalo jago matematika kan biasa ada anak yang les kayak apa? Sempoa. Iya kamu les gak? Dari kecil. Enggak. Enggak? Enggak. Karena emang suka aja matematika? Iya suka. Dari semua pelajaran pasti ada yang menonjol, ada yang kurang. Yang kurang kamu apa? Kurang bahasa Mandarin. Lah itu kita juga kurang. Di sekolah kita gak ada bahasa Mandarin. Gak ada tata pusara bikin celana santai. Muatan lokal, kita dulu muatan lokal. Iya VLKJ. Gak ada les sama sekali? Enggak. Apa, orang tua, orang tua gen kali ya? Gak tau juga sih cua, suka aja. Karena suka aja. Kayaknya mamanya Cici pintar deh. Soalnya besok kan katanya keserdasan turun dari mama. Iya full dari ibu. Iya. Kalo mamanya pintar, anaknya pintar. Jadi kenapa jadi Cici bidang apa? Gak ada. Lupa. Tapi aku dulu pernah. Oh dulu aku liat buat pami aku matematikanya tiga. Mungkin pintar di bidang lain. Bidang miring mungkin. Bidang miring. Bidang miring. Bidang miring. Tapi gue paling jelek lah, susah matematika. Aduh matematika cape banget aku. Aku pernah nih di datengin guru. Nih datengin guru. Ini kan biasa meja, apa beriksa meja satu-satu gitu. Iya, iya. Dia gurunya dateng ke mejaku aku mundur, pindah ke sini. Serius. Ikut-ikut ya? Gak ngerti aku. Gak ngerti kaku. Katanya kunci untuk nyari tau biar lu jago matematika adalah duduk di depan. Kenapa? Karena gue membuktikan itu waktu statistik kan kalo gue di komunikasi ada namanya statistik. Itu hitungan juga. Gue memberanikan diri untuk di depan duduknya. Iya. Biar gue ngerti. Ternyata bener dapet A. Oh iya pak. Iya. Jadi caranya duduk di depan katanya. Sebenernya kunci sekolah tuh gak harus pintar rajin. Kan aku juga dulu aksel. Aku kan gak gitu pintar. Oh kamu aksel keliatan sih. Aku akselerasi. Serius ya? Iya aku SMA akselerasi SMA-nya unggulan. Bayar berapa itu? Gak usah pengen tau. Usah pengen tau. SMA akselerasi berarti cuma 2 tahun? Iya. SMA-nya? SMA-nya aku ikut ada kelas unggulan, ada kelas Cambridge. Kelas unggulan aku ikut unggulan. Kelas unggulan itu maksudnya gimana? Ya yang lebih pintar aja. Wih. Engga-engga. Yang dipisahin sendiri itu lupa kan? Iya, iya. Tapi rajin. Aku rajin belajar. Tapi mungkin aslinya gak gitu pintar. Kamu serajin itu gak kayak belajar? Jam berapa harus belajar gitu harus nyiapin buku. Kalau kita kan dulu kayak ancaman banget gitu ya. Jam 8 malam udah harus nyiapin buku. Ini generasi gue yang gak tau generasi lu. Makanya gue pengen cerita. Sama kita dunia dalam berita kan harus tidur. Harus tidur. Bener. Kamu segitunya gak belajar? Engga juga sih. Santai aja. Iya lebih ke santai. Soalnya kayak kalau dari orang tua aku bukan yang kayak nge-push kayak harus bagus ya nilainya. Harus pintar. Engga. Ya udah santai aja. Atau dikasih reward. Kalau misalkan dapet 100 kamu dikasih apa gitu. Misalkan kalau kamu dapet 100 nanti papa beliin ini garukan eskavator. Iya. Contoh aja. Contoh. Hampir repot dia nyimpen di kamarnya. Ada garukan eskavator 7 kali dapet nilai 100. Ada ada kayak gitu gak? Engga sih. Engga pake reward gitu. Engga ada juga ya. Memang seneng aja berarti ya. Iya emang suka aja. Eh tapi ini fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ya Gabby. Cewek-cewek cakep dibilang kosong lah apa. Banyak. Contohnya banyak lah maksudnya kita bilang. Banyak. Gabby ada rasa kayak. Engga. Engga lah. Engga gitu. Ada kesel-keselnya juga gak sih Gab? Kesel suka iya sih. Soalnya kayak kalau misalnya cewek itu apa-apa sekarang dinilainya dari fisik. Gitu gak sih. Oh. Kayak aku ya berarti ya. Iya dinilain dari fisik. Kak. Oke terus? Kayak gak cuma di bidang kayak pendidikan gitu. Kayak misalnya di kerjaan juga. Kayak misalnya di e-sport. Kayak misalnya kita kayak SBA. Kayak misalnya Kuf, Yoh, Echa juga pasti suka dibilang kayak. Ah pasti jadi BA cuma gagah-gagah modal cantik. Iya kan gitu ya. Modal cantik sama modal followers gitu-gitu ya. Iya modal kayak kita juga berusaha buat dapetin gitu juga gitu. Kayak banyak lebih dari tampak doang. Iya. Cuci juga jago ngambar kan. Aku pernah lihat Cuci menggambar bareng Wan. Pacarnya. Oh iya. Pacarnya Ci Gabi pro player. Iya si Wan. Iya. Kok tau? Karena kau telah mengewankan hatiku. Enggak bukan gombal. Dia nanya kok lu tau gitu maksudnya. Pernah topsi berdua. Iya iya iya. Oke 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 oke. Nih sekarang ini deh. Stand. Tapi kadang-kadang iya juga ya pak. Kosong gak kosong menurut orang tuh apa ya sekarang ya. Bingung juga aku. Karena kayak mereka-mereka itu kan tidak hidup di jaman kita. Jadi mungkin mereka referensinya gak tau. Jadi kita ngerasa bahwa mereka kosong aja atau mereka pinter di bidang lain. Karena personanya kali yang dibentuk juga gitu kadang-kadang. Iya iya iya. Polos-polos, lugu-lugu gitu. Iya iya iya. Ada orang-orang yang memang dia tau potensinya disitu. Lucu, cute. Akhirnya begitu terus. Iya iya iya. Akhirnya jadi stereotype. Iya 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 iya. Mungkin Gabi juga bikin konten itu yang nunjukin matematika dan IP-nya. IPK-nya gara-gara. Gara-gara stereotyping itu juga. Enggak juga sih ikut-ikutan. Soalnya pas itu kayak ada tuannya yang pamer-pamer gitu kan. Misalnya kayak itu siapa tuh matanya santik banget. Oh gue gitu. Jadi kayak, oh lucu nih tuannya jadi ikutan aja. Oh jadi ikutan. Tapi menurut Gabi deh. Boca kosong tuh apa? Yang kita bilang kosong ya? Apa ya kalau dibilang kosong? Yang kosong nggak juga sih. Justru yang kosong yang ngejudge. Wih keren. Supporti friend. Untung kita ke dia gak ngejudge ya. Kita berdasarkan realita aja gitu. Iya. Masalahnya bukan cuma kita nih yang ngerasa. Bukan kakak. Jadi? Yang lain. Gini kita fair-fairan aja. Pure kosong nggak Gabi? Kosong kan Gabi? Orang dia mengakui dia kuliah aja pake joki. Dia bilang. Kalau emang kosong jangan declare gitu makin gua. Ya gapapa dong. Embrace dong. Kalau dikatain orang udah. Tapi dia kan jago dance. Iya. Dia jago dance. Jago dance. Talentanya berarti. Beda-beda. Bukan di kecerdasan. Iya. Iya. Kamu apa talenta kamu? Oh dia suaranya bagus. Oh iya suaranya bagus. Keren matanya. Coba nyanyi. Nyanyi dong. Abang pilih yang mana. Bisa. Yang lain nggak. Referensi lu tua banget. Sekarang juga katanya lagi rame masalah soal pasangan yang setara atau sederajat. Misal pinter harus cari ceweknya yang pinter gitu ya. Coba kita liat ini tweetnya. Gimana tweetnya sih? Dulu suka mikir kenapa orang selalu nyari pasangan yang setara. Tapi sekarang setelah ngerti ternyata nyari pasangan yang setara tuh penting. Tentu setara dalam hal ekonomi, pendidikan, lifestyle atau lainnya. Agar bahagiamu tidak menyakiti dan bahagianya tidak membebankanmu. Setuju. Kamu setuju? Setuju. Nyari pasangan tuh harus yang setara. Setara atau lebih. Setara ekonomi. Secara ekonomi? Iya. Kenapa? Kan aku mau dihidupin. Tapi happy kan nggak mesti dari ekonomi, Cak? Nggak, tapi aku nggak pernah ngalamin sih. Cuma orang-orang biasanya kalau misalnya ceweknya balik duit, cowoknya jadinya minta-minta duit. Jadi kayak mau ngedate gitu kayak, iyang adakah seratus? Ngedate dimana menurut seratus? Nggak, tapi kalau itu mah urusan personal si cowoknya kan? Iya. Kadang-kadang cowok juga ngerasa bahwa pengen melakukan pembuktian. Kalau dia pengen kerja keras biar bisa setara. Gitu-gitu. Itu kan personal banget gitu. Tapi kalau aku sih menurut aku mending yang setara atau lebih. Kalau Cici gimana? Ya kalau Gabby gimana deh? Aku kayaknya bebas sih. Cuma justru kalau yang kayak lebih jauh banget aku justru aku yang kayak terbebani gitu. Cuma kalau misalnya kayak setara atau kayak mau style mau dibawa atau apa aku lebih fine-fine aja gitu. Iya maksudnya dibawa secara ekonomi kan? Iya. Atau lain-lain lah yang pintar. Nggak hanya ditinjau dari sisi ekonomi juga. Iya, iya. Dari lifestyle juga. Lifestyle bener-bener. Bagaimana adaptasinya juga sih sebenernya? Bener-bener. Makanya ada istilah red flag, green flag kan? Maksudnya walaupun tajir tapi katro orang nggak mau juga kadang-kadang gitu kan? Oh. Pakai celana sebahu gitu ya. Ah, aduh. Katro. Masa celana sebahu segini. Iya, iya, iya. Jadi Sabrina. Iya, bener. Kamu red flag? Cowok red flag buat kamu tuh? Yang suka pamer harta. Hmm. Iya kan? Iya sih. Itu kayak ilfeel banget. Yang kayak, oh sorry ya aku pakai mobil ini, mobil ini lagi dipinjam. Lah. Thai. Wah. Kayak yaudah kalau ada, ada aja. Gabby apa? Hmm, aku nggak suka orang yang kayak sok pintar gitu. Hmm. Menggurui gitu ya? Iya. Kayak? Lu tuh jangan kayak gini, terus kayak gitu-gitu. Oh. Oh. Ada istilah juga, apa? Cewek alpha yang alpha banget gitu-gitu. Atau cowok yang alpha banget. Kalau Gabby, ada gimana? Pacaran tuh harus diatur kah? Atau nggak mau nih yang gue mau diatur? Dominant. Dominant apa gimana? Pokoknya aku nggak suka cowok alpha. Oh. Jadi cukanya cowok beta gitu? Iya. Tapi katanya... Cowok beta tuh gimana sih? Mukanya kayak cupang. Cepang beta. Cepang beta. Kenapa sih? Cowok beta yang lebih nurut. Tapi katanya kalau cewek alpha, harus ketemu cowok alpha juga. Oh ya? Kalau nggak, cowoknya nanti yang dimakan. Dimakan gimana tuh? Ini istilah baru nih buat gue nih, cewek alpha, cowok alpha. Maksudnya yang lebih dominan dalam pasangan gitu. Benar, benar. Kalau aku sih cewek beta, aku suka cowok yang lead. Cowoknya alpha. Oh, oke. Iya kan, nggak suka cowok yang tunduk-tunduk gitu kan. Iya. Gue nggak suka cewek alpha. Karena? Iya bikin video, ajak apa bang. Itu po alpha. Itu po alpha. Itu po alpha. Bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Ajak apa bang ke alpha mark gitu kan. Bercanda, bercanda. 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 Kalau sih, berarti sukanya cowok yang nggak tau alpha banget ya? Iya. Maksudnya bukan yang kayak beta banget. Yang harus sampe nulit banget. Cuma kayak jangan alpha banget gitu. Bisa di tengah-tengah ya? Cowok bawain tas ceweknya di mall. Iya. So sweet itu. Di tempat kerja. Normal apa nggak menurut kamu? Normal cuma aku nggak suka. Iya. Itu bisa jadi mungkin cowoknya suka tapi secara apa ya, secara dilihat orang cowoknya jadi kayak gimana gitu. Iya nggak sih? Nggak sih. Mungkin lebih ke love language. Love language gue kan don't cry for Argentina. Argentina. Apa? Apa? Don't cry for? Argentina. Aku love language gue don't look back in anger. Tingkatnya saudaranya tujuh. Iya. Aku baru tau ada ading Cici satu juga BA. Cessian. Iya Cessi. Oke. Ini juga rame nih soal bahasan-bahasan tentang beban anak sulung dan anak bungsu di sosmed. Ini salah satu tweetnya kita lihat nih. Ibarat gini Wir, lu jadi kakak lu harus punya saldo darurat. Ini doang. Oke deh. Bener nggak? Kamu bungsu? Eh sulung. Aku pertama. Pertama dari tujuh bersaudara. Gila. Kenapa? Banyak banget. Katanya anak sulung itu ada tanggung jawabnya sendiri buat ade-ade. Sebenernya iya sih. Soalnya kayak misalnya... Apalagi aku kan tujuh saudara gitu kan. Jadi kayak aku ke gap yang paling terakhir kan lumayan jauh. Iya. Jadi kayak misalnya orang tua lagi kayak nggak bisa handle harus aku yang handle gitu. Nggak dari segi ekonomi juga ya? Iya nggak. Maksudnya kayak dalam segi hal apapun lah. Apapun ya. Karena dari secara umur kan aku udah lebih dewasa gitu kan. Yang paling kecil umurnya berapa? Masih kelas 6 SD. Oh. Berarti maminya Cici masih muda dong? Gak muda banget sih. Iya mami-mami yang udah nikah aja. Yang udah punya anak tujuh gimana sih? Tapi anak paling besarnya masih muda. Iya sih. Iya. Cuman kan kita nggak tau nikahnya kapan. Gapnya berapa tahun berapa tahun. Mamanya cantik loh. Iya. Oke. Mamaku juga cantik. Tapi mamanya cantik banget. Iya mamaku juga cantik banget. Jangan-jangan mamaku mamanya dia. Iya. Tawa. Iya. Tapi kalo ini anak sulung nih. Berarti ada beban ya besar ya. Kau punya abang gak? Aku punya kakak satu abang satu. Oh begitu rukanya? Aku anak paling kecil. Bungsu. Tapi aku lumayan kerja keras. Karena kan orang tua tidak mampu kan gitu. Jadi lumayan struggle lah. Tidak manja gitu. Walaupun papa tuh kayak. Papa tuh ngasih fasilitas gitu. Credit card. Oh ada gitu. Bukannya keluar rumah buka pintu langsung kebon pisang rumah lu. Jadi istilah anak bungsu manja tuh gak masuk di aku gitu. Kalo Eca? Anak bungsu. Dua bersaudara. Kamu manja? Manjapol. Manjapol. Disupply terus ya apa-apa berarti ya? Udah gak aku udah gak minta bulanan. Biasanya bulanan dikasih berapa sama papa? Cukup gak untuk di Jakarta? Cukuplah. Oleh-oleh dia punya oleh-oleh guys. Enggak. Tapi maksudnya kan udah kerja. Jadi kayak yaudahlah udah bisa kerja. Tapi bukan hanya anak pertama. Semua orang butuh punya dana darurat. Betul. Oleh karena itu kita di sponsori oleh? Enggak ada. Enggak ada. Tadi bridgingnya kayak mau. Enggak ini ngasih tau doang. Semua orang harus punya dana darurat. Tapi tuh Cici. Saudaranya tujuh. Cewek semuanya. Enggak. Empat cewek tiga cowok. Oh. Itu tuh gini deh. Kamu paling besar dan udah kerja. Ada ini gak ada beban untuk. Beliin. Baju apa deh. Atau adik-adik yang minta kak beliin ini dong. Enggak sih. Sebenernya bukan ke beban. Bukan adik yang minta juga. Cuma kayak aku kan pernah ngerasain masih kecil gitu kan. Terus dulu kan aku gak punya kakak. Terus kayak misalnya minta ke orang tua kayak. Mami mau ini. Tapi kayak mereka bilang kayak gak boleh kan gak enak kan. Jadi aku tau rasanya itu. Aku yang kasih ke adikku gitu. Aduh. Sandwich. Kenapa harus dikentikan? Karena anak bukan aset. Hah gimana? Iya sih. Ini dia masih berapi-api ya. Masih muda gitu deh. Kayak masih belum. Belum tau early life gitu ya. Aku udah di tiktok. Oh kamu ngambilnya dari tiktok. Iya. Artinya generasi sandwich. Jadi kayak anaknya harus dukung orang tuanya. Harus. Apa sih? Jadi itu tuh bukan. Bingung. Yang ngomong. Yang ilang. Harus support kehidupan orang tuanya dan juga anaknya. Ya. Oh iya iya. Gitu. Tapi kalau keadaan kayak gitu ya mau gimana kan. Ya itu ya maksudnya itu dia. Sandwich itu bukan harus dihentikan. Temen kalau emang keadaannya seperti itu ya laksanakanlah kewajiban lo sebagai orang tua. Dan juga sebagai anak. Mumpung orang tua lo masih ada. Kalau masih bisa ngirim duit ya ngirim duit. Sebelum cuma bisa ngirim doa. Betul. Itu dia. Kalau bisa ngirim duit, ngirim duit. Sebelum. Sebelum kalian hanya bisa ngirim doa. Iya. Retweet, retweet. Retweet, retweet. Gaby terima kasih banyak ya. Udah banyak. Thank you. Masih insight. Masih insight sebagai anak sulung gitu ya. Anak sulung. Berarti. Bekerja keras ya. Bekerja keras. Yang nilai matematikanya 100 guys. Berarti BA gak kosong. Gak semua BA kosong. Tapi Fior kosong gak Gap? Enggak kok bisa deng. Kosong gak? Tapi dia cantik kan? Cantik. Iya udah itu dulu. Itu dihalusin namanya itu. Iya kosong gak tapi cantik. Sampai teman gue. Karena aku akan mepe. Kalau ada yang tersinggung. Langsung bilang begini. Bercanda. Bercanda. Aku bener. Aku bener. Coba Bang Ari kliting akan mencontohkan. Bercanda. Oke. Coba. Bercanda. Aku jadi anak, aku jadi anak, aku jadi anak, aku jadi anak.